Halo, ketemu lagi dengan Sandi Krishnapati, tetap di channelnya Sandi Krishnapati. Banyak pemain sepak bola hebat yang menakuni profesi sebagai pelatih setelah gantung sepatu. Namun, tidak banyak pemain hebat yang memiliki karir kepelatihan yang sangat sukses. Mengelola tim membutuhkan beragam keterampilan mulai dari kecerdasan. Frank Lampard memiliki karir yang cemerlang sebagai pemain dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Stamford Bridge setelah bergabung dari West Ham United pada tahun 2001 dengan bandrol 11 juta pound sterling. Sang manajer Chelsea juga merupakan gelandang pencetak gol terhebat di Liga Inggris. Juga pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk The Blues. Dia mencetak 211 gol untuk Chelsea dan dia melakukannya di lini tengah. Meskipun ia telah ditempatkan di berbagai posisi di lini tengah, Lampard lebih merupakan penipu box-to-box yang berpikiran menyerang. Yang sangat baik dalam membangun serangan dengan passing dan gerakannya yang luar biasa. Salah satu penyerang sepak bola paling kuat di era modern. Frank Lampard seperti pemain lainnya dalam daftar memiliki serangan jarak jauh yang luar biasa dalam dirinya dan tidak pernah menghindar untuk menguji penjaga gawang dari jarak jauh sepanjang karirnya. Steven Gerrard, Manager Klub Skotlandia Rangers mungkin akan menemukan dirinya lebih tinggi dalam daftar gelandang terhebat yang pernah ada jika sukses meraih banyak trofi. Legenda Liverpool dengan mudah menjadi salah satu gelandang terbaik di generasinya dan meskipun ia sebentar ditempatkan sebagai gelandang tengah. Ia hampir mengambil setiap posisi dalam serangan di beberapa titik berkat kemampuannya yang luar biasa pada bola. Gerrard membawa tim Liverpool-nya meraih grala Liga Champion pada 2005 setelah tertinggal 3-0 di babak pertama dari A9 dan itu mungkin malam terbesar dalam karirnya. Namun untuk semua bakat itu, Gerrard gagal memenangkan Premier League dalam 17 tahun yang dihabiskan di Merkis. Pirlo baru saja didapuk sebagai pelatih Juventus dan dunia menunggu dengan nafas melihat bagaimana dia melakukan pekerjaan barunya. Salah satu teknisi terbaik dalam penguasaan bola dan penyelak dari posisi linit tengah. Visi Pirlo, jangkauan umpan dan kemampuan teknis berada pada level yang jarang ditandik. Kemampuan Pirlo kemungkinan para pelatih untuk menempatkannya di salah satu posisi linit. Tetapi dia sebagian besar ditempatkan sebagai deep-lying playmaker. Pirlo tidak hanya luar biasa dalam umpan jarak jauh, ia juga salah satu pengambil tendangan bebas terhebat di era modern. Perwujudan keanggunan, Pirlo menutupi kekurangan fisiknya dengan ketenangan dan kemampannya untuk menciptakan ruang entah dari mana. Itulah daftar pelatih yang sukses sebagai pemain sekaligus pelatih sepak pola. Terima kasih telah menonton video ini sampai sehat.